Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas atau diskusi barang tentang kesehatan dan keselamatan kerja atau yang sering kita sebut atau kita dengar itu namanya K3. Nah disini kira-kira apa saja yang akan kita bahas ya. Yang pertama adalah definisi K3 ya. Otomatis kalau kita mau belajar sesuatu, kalau kita mau tahu sesuatu pasti kita harus tahu definisinya apa, pengertiannya apa ya. Yang kedua kita bakal diskusi ruang lingkup K3. Jadi K3 ini dalamnya apa saja sih? Jadi kita harus gali dia apa saja, ngapain saja, siapa saja. Di dalamnya ini ada yang namanya ruang lingkup K3. Yang ketiga adalah tujuan dari ketiga. Yang keempat yang akan kita bahas adalah sasaran utama keselamatan kerja. Dan yang terakhir adalah keselamatan kerja dan perlindungan untuk tenaga kerja. Nah disini ada definisi dari kesehatan kerja. Disini kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya. Baik secara jasmani, rohani maupun secara sosial. Nah usaha pencegahan dan pengepetan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dari maupun kerja maupun penyakit umum. Nah disini kesehatan kerja berfokus pada pekerja. Jadi baik jasmani, tubuhnya bagaimana dari head to two, dari atas sampai bawah, ada enggak yang mengalami kelainan? Terus sosialnya, ada enggak dia sama teman kerjanya musuhan, terus rohaninya? Ada enggak di agamanya yang bertentangan dengan pekerjaan yang sedang pekerja tersebut lakukan ya? Terus di kesehatan kerja ini juga melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi pekerja sakit gara-gara pekerja selama tujuh hari full 24 jam misalnya gitu ya. Terus misal ada pekerja yang mengalami sakit, nah ini ada pengobatan terhadap sakitnya, bisa jadi sakit yang diakibatkan karena pekerjaannya bisa jadi penyakit umumnya seperti kayak diare, migren, dan lain sebagainya. Dan seterusnya ini adalah kita bahas tentang keselamatan kerja. Definisi dari keselamatan kerja sendiri adalah keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan. Dengan kata lain, keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang dilakukan selama pekerja. Jadi selain skill ya, kita harus memperhatikan namanya keselamatan kerja. Otomatis kalau kita memperhatikan ini, pekerjaan pasti akan lancar, tidak ada yang dirugikan, baik dari diri pekerja sendiri maupun perusahaan, bisa jadi orang yang berada di sekitar tempat kerja tersebut. Nah ini ada unsur penunjang keselamatan kerja. Apa aja yang menunjang agar keselamatan kerja tersebut dapat terwujud? Yang pertama adalah adanya unsur keamanan dan kesehatan kerja. Kalau nggak ada unsur, kalau di perusahaan tersebut atau tempat kerja memang sudah tidak memperhatikan keselamatan kerja, otomatis ini nggak akan terwujud. Terus yang kedua adalah kesadaran dalam menjaga keamanan dan kesehatan kerja. Jadi baik pekerja, terus tempat kerjanya, perusahaannya, pemimpinnya harus punya kesadaran akan menjaga keamanan dan kesehatan kerja. Yang ketiga adalah teliti dalam bekerja. Nah ini seringkali terjadi ya, kalau kita tidak fokus dalam bekerja, pasti akan terjadi yang namanya kecelakaan kerja dan akan mengganggu kekeselamatan kerja. Misalnya gini, kalau kita sebagai perusahaan tidak teliti dalam bekerja, dalam memberikan obat harusnya dikasih ke pasien B, tapi kita memberikan ke pasien A, padahal obat tersebut termasuk kegolongan obat keras ya. Jadi yang pasien A tidak membaik malah akan menjadi buruk kalau kita tidak teliti dalam bekerja. Yang terakhir adalah melaksanakan prosedur kerja dengan memperhatikan keamanan dan kesehatan kerja. Nah ini, dalam melaksanakan prosedur kerja, otomatis kita punya yang namanya SOP ya, standar operasional. Kalau kita mau menyuntik, pasti SOP-nya apa? Oh, membawa bagi, isinya apa saja? Nah kalau kita memperhatikan ini, melaksanakan sesuai SOP, otomatis keamanan dan kesehatan kerja itu pasti ada ya. Terus, seperti yang saya bilang tadi, kita bahas tentang definisi dari K3. Nah menurut WHO, K3 itu adalah suatu upaya yang bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan fisik, mental, sosial yang setinggi-tingginya untuk bekerja di semua jenis pekerjaan. Jadi semua orang yang bekerja di tempat kerja, otomatis akan memelihara kesehatannya baik jasmani, rohani maupun sosial. Semua pekerjaan baik perawat, mau dia cleaning service, mau dia operator atau customer service, pasti akan memperhatikan K3 ini. Selanjutnya ada pengertian dari John Ridley. Beliau mengatakan K3 atau kesehatan keselamatan kerja merupakan suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjanya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Jadi John Ridley ini mengatakan K3 itu harus memperhatikan kesehatan, tidak cuma pekerjanya saja, tapi perusahaannya masyarakat sekitar tempat kerja dan lingkungan tempat kerjanya. Yang ketiga, pengertian dari si Manjuta. Nah, di sini beliau mengatakan K3 adalah kondisi keselamatan yang bebas dari resiko kecelakaan dan kerusakan di mana kita bekerja yang mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi mesin, peralatan, kesehatan, dan kondisi pekerjaan. Nah, di sini kita bahas satu-satu, mencakup kondisi bangunan. Nah, bangunan tempat kerja kita ini gimana dulu ya? Aman nggak kalau kita bekerja di dalamnya ya? Kira-kira bangunannya masih kokoh apa nggak ya? Terus berbayang nggak bisa jadi ya, kayak gini. Kalau lantainya licin, otomatis kalau kita bekerjaan aja, pasti akan kebeset ya. Otomatis keselamatan kerja akan terganggu. Yang kedua adalah kondisi mesin atau kondisi peralatan ya. Di situ harus ada pemantauan dari alat-alat yang digunakan oleh pekerja. Dan yang terakhir adalah kondisi pekerja. Nah, di sini seharusnya semua tempat kerja atau semua perusahaan pasti akan melakukan jaga kesehatan rutin untuk para pekerjanya. Selanjutnya kita bahas tentang fokus pelaksanaan ketiga. Ada dua di sini, yaitu mencegah kecelakaan kerja. Jadi ketiga itu tujuannya apa sih untuk mencegah kecelakaan kerja? Di sini pengertiannya adalah kejadian yang tidak diinginkan dan tidak digendaki yang mengajaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian, harta, benda, dan korban manusia. Ketiga itu mencegah agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Jadi ketiga ini mengatur, misal, jam kerja, tenaga kerja, terus peralatan yang digunakan oleh pekerja ini diatur di dalam ketiga agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Yang kedua adalah mencegah penyakit akibat kerja. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Bisa jadi ya kalau kita sebagai perawat di ruang isolasi, merawat pasien yang infeksius, ya, otomatis akan tertularnya akan lebih besar daripada pasien yang tidak bekerja di ruang isolasi, kayak gitu. Nah ini ada pendekatan ketiga. Yang pertama adalah pendekatan hukum. Jadi ketiga ini ada di perundang-undangannya. Terus yang kedua ketiga ini wajib dilaksanakan di semua tempat kerja, yaitu di rumah makan sebenarnya ya, di perusahaan, di pabrik, di rumah sakit, di klinik. Nah itu harus atau wajib dilaksanakan. Yang ketiga adalah pelanggaran terhadap ketiga dapat digunakan sangsi pidana. Dilihat lagi karena tadi dia merupakan ketentuan perundangan, otomatis yang melanggar akan dikenakan sangsi pidana. Yang kedua adalah pendekatan kemanusiaan. Yang pertama adalah kecelakaan menimbulkan penderitaan bagi si korban dan keluarganya. Nah misal di tempat kerja terjadi kecelakaan kerja. Nah otomatis tempat kerja tersebut akan bertanggung jawab untuk si korban atau si pekerja maupun keluarganya. Mungkin memberikan tujangan atau memberikan kenaikan pangkat. Terus ketiga melindungi pekerja dan masyarakat. Nah dia bukan hanya melindungi pekerjanya saja, tapi orang atau masyarakat yang berada di sekitar tempat kerja. Misal bisa jadi dia terkena polusi dari limbah pabrik atau limbah tempat kerja. Yang ketiga adalah ketiga bagian dari hak asasi manusia. Jadi semua orang wajib mentaati yang namanya K3 atau mendapatkan K3. Yang ketiga adalah pendekatan ekonomi. Ketiga adalah mencegah kerugian. Dan yang kedua meningkatkan produktivitas. Kalau si pekerja dan perusahaan atau tempat kerja mematuhi peraturan dari K3, otomatis tidak akan merugi, tidak akan terjadi kerugian maupun produktivitas akan terjaga untuk si tempat kerja maupun untuk si pekerja sendiri. Dan yang keempat adalah pendekatan bisbilosipi. Upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja dan manusia pada umumnya. Hasil karya dan budayanya menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Dan yang terakhir adalah pendekatan keilmuan, yaitu suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam umpaya mencegah kecelakaan, kebakaran, ledakan, pencemaran, dan penyakit. Jadi di keilmuan ini ada misal peraturan tentang penjagaan, kebakaran di tempat kerja. Masuknya nanti di K3. Ini, K3 cukup penting bagi moral, legalitas, dan finansial. Semua organisasi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pekerja dan orang lain yang terlibat tetap berada dalam kondisi aman sepanjang waktu. Bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di institusi maupun lokasi proyek. Fungsi dari K3 ya, kalau tadi ruang lingkupnya apa saja atau mencakup apa saja? Nah kalau yang ini adalah fungsi dari K3. Yang pertama, sebagai pedoman mengidentifikasi dan menilai adanya resiko dan bahaya bagi keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Yang kedua, sebagai pedoman dalam memantau kesehatan dan keselamatan para pekerja di lingkungan kerja. Jadi yang pertama ini adalah mengidentifikasi. Ada nggak resiko yang bakal terjadi di tempat kerja tersebut? Bahaya apa saja ya? Diidentifikasi, dicatat satu-satu, di listnya. Yang kedua ini, dia membuat pedoman. Jadi misalnya kalau terjadi bahaya kecelakaan akibat kebakaran. Nah, ruangnya nanti seperti apa? Nah, ini ada dari fungsi K3 yang kedua. Yang ketiga adalah membantu memberi saran dalam perencanaan pengorganisasian, desain tempat kerja, dan peraksanaan kerja agar lebih aman. Di K3 ini mengatur bagaimana menciptakan tempat kerja yang aman bagi para tenaga kerja dan orang di sekitarnya. Yang keempat adalah memberikan saran mengenai informasi, edukasi, dan pelatihan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, yang dimaksud di sini adalah para pekerja dan orang yang berada di sekitar lingkungannya akan diberikan pelatihan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi otomatis ketika ini akan berjalan dengan baik. Yang kelima, sebagai pedoman dalam membuat desain pengendalian bahaya, metode, prosedur, dan program kerja. Dan yang terakhir adalah sebagai acuan dalam mengukur keefektifitas dan tindakan pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Jadi ada enam ya, fungsi K3. Yang pertama adalah sebagai pencegahan. Kita tahu sendiri, K3 ini tidak mau pekerja atau orang di sekitarnya di dalamnya mengalami kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja yang lain diperlukan adanya pencegahan. Yang kedua, pemberian sanksi. Nah, pemberian sanksi ini akan diberikan kepada pekerja maupun perusahaan yang melanggar K3 tersebut. Yang ketiga adalah kompensasi. Kompensasi ini diberikan kepada pekerja atau orang yang ada di dalamnya jika terjadi kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Yang keempat adalah penyembuhan luka dan perawatan. Jika ada pekerja yang mengalami penyakit akibat kerja atau kecelakaan kerja, otomatis dari tim K3 atau organisasi K3 ini akan melakukan penyembuhan luka dan perawatan sampai dengan pekerja itu normal lagi. Bisa bekerja lagi secara normal. Ini antara adalah perawatan kesehatan dan cuti sakit. Nah, untuk cuti sakit ini sebenarnya diatur dalam K3. Jadi nanti ditentukan misalnya dalam satu bulan atau dalam satu tahun boleh cuti beberapa hari. Terus nanti kalau cuti sakit harus dengan keterahan dokter. Seperti itu ya. Terus kita bahas ruang lingkung K3. Yang pertama adalah setiap pekerja yang berada dalam lingkungan tempat kerja. Jadi K3 itu di dalamnya ada lima yaitu pekerja yang berada di lingkungan tempat kerja. Kalau di rumah sakit, pekerja bisa jadi perawat, bidan, tenaga medis lainnya, dokter, cleaning service, satpam, yaitu termasuk pekerja yang berada di rumah sakit. Yang kedua adalah dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga. Yang ketiga dalam lingkungan masyarakat. Yang keempat, pembinaan norma-norma keselamatan dan kesehatan kerja. Yang terakhir adalah pemberian ganti rugi perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan akibat kerja. Tujuan dari K3. Yang pertama adalah melindungi dan memelihara kesehatan dan keselamatan tenaga kerja sehingga kinerjanya dapat meningkat. Kalau tenaga kerja misal sakit akibat kerja, otomatis pekerjaan yang harusnya dapat diselesaikan dalam sehari pasti tidak akan terselesaikan karena kondisinya tidak maksimal. Terus yang kedua adalah menjaga dan memastikan keselamatan dengan kesehatan semua orang yang berada di lingkungan kerja. Nah menjaga dan memastikan, ini berarti kepenjagaannya agar aman kayak gimana. Berarti lingkungan kerjanya dibuat sedemikian rupa agar tidak terjadi kecelakaan akibat kerja. Yang ketiga adalah memastikan sumber produksi terpelihara dengan baik dan dapat digunakan secara aman dan efisien. Siapa saja sasaran dari keselamatan kerja? Atau apa saja sasarannya ya? Yang pertama adalah tumbuhnya motivasi untuk bekerja sama. Yang kedua, terciptanya kondisi kerja yang tertip, aman, dan menyenangkan. Semua orang pasti akan menerbakan tempat kerja yang seperti ini ya. Tertip, aman, aman secara jasmani, rohani, maupun sosial. Yang ketiga adalah mengurangi kecelakaan di lingkungan kantor atau di tempat kerja. Yang keempat adalah tumbuhnya. Kesadaran akan pentingnya makna keselamatan kerja di lingkungan kantor. Dan yang terakhir, meningkatkan produktivitas kerja. Analisis, jenis perlindungan kerja ya. Yang pertama adalah perlindungan sosial. Seperti definisi tadi, dia kan ada jasmani, rohani, dan sosial. Yang pertama di sini adalah perlindungan sosial. Suatu perlindungan tenaga kerja yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatannya. Atau biasa kita sebut kalau perlindungan sosial itu adalah pencegahan atau tindakan untuk kesehatan kerja. Perlindungan teknis. Berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar tenaga kerja terhindar dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Nah ini biasa kita sebut dengan keselamatan kerja. Dan yang terakhir adalah perlindungan ekonomis. Berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada tenaga kerja suatu penghasilan yang cukup, guna memenuhi kebutuhan sehari-hari baginya dan keluarganya. Termasuk dalam hal tenaga kerja tidak mampu bekerja karena sesuai diktat keandangnya. Ini biasa kita sebut dengan jamsos atau jaminan sosial ya. Seperti kalau di Indonesia ada yang menyebut jamsostek dan BPJS. Nah sekian dari diskusi kita hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, nanti silakan dilulis dulu pertanyaannya. Terima kasih atas perhatiannya. Bilahi Taufiq wa Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.